Halo semuanya, masih edisi rating starter pokemon, ini lanjutan video kemarin, kalian bisa cek video sebelumnya dan kali ini aku ingin menentukan 15 besar pokemon starter favoritku di tab awal sekali lagi aku harap kamu bisa memilih juga sesuai urutanmu, jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya, let's go Third Week Third Week adalah kura-kura yang sangat menarik ia menjadi cukup berarti ketika hidupnya adalah sebuah ekosistem starter grace wilayah Sinnoh ini adalah starter yang sangat memuaskan dan jika kamu gak setuju, ya itu sepenuhnya valid ya karena kita semua punya kesukaan masing-masing terhadap pokemon kecil ini tapi menurutku Third Week ya dengan kakinya yang pendek dan mungil serta daun di kepalanya dan cangkang kecil yang lucu itu sudah lebih dari cukup membuatnya sangat berarti ia bahkan akan memiliki seluruh ekosistem hidup di punggungnya saat ia berevolusi menjadi tortera evolusi starter yang hebat yang membawa kehidupan di punggungnya dan pocuk-tertuk yang mungil adalah bukti awal pertumbuhannya POPLIO starter type water di wilayah Alola adalah perwujudan kegembiraan yang sangat mengemaskan POPLIO adalah singa laut sekaligus badut, memberikan hiburan dan bertingkah konyol tetapi tahu porsi yang diperlukan untuk menahan diri ia akan melewati masa-masa badut ini suatu hari nanti dan menjadi dewi sejati saat menjadi primarina jadi menjadi pokemon badut sirkus bukanlah hal yang buruk karena nyatanya POPLIO menampilkan keunikan dari inspirasi yang tak terduga bahkan hingga ia bisa menjadi mermaid warnanya juga enggak yang campur aduk dan menghasilkan biru samudera dari bulunya yang halus dan menurutku dia sangat mengemaskan POPLOP POPLOP benar-benar hampir mendekati status maskot untuk sementara waktu karena perannya yang sangat menonjol di anime pokemon starter bertipe water dari wilayah sino ini merupakan bintang besar selama generasi keempat berlangsung namun penguin ini sangat dikenal karena suatu alasan dan itu bukan hanya karena daun memilikinya di anime selama beberapa tahun itu karena memang POPLOP mencapai keseimbangan sempurna antara imut, garang, dan ramah yang membuat pokemon starter ini menjadi hebat hanya saja memang ialah yang menutupi evolusinya yang menakjubkan TORCHIC bagaimanapun juga sebenarnya pokemon yang terinspirasi dari ayam itu sangat langka apalagi ini jelas saja adalah anak ayam aku suka ketika TORCHIC kecil memiliki bentuk yang lain dari yang lain seekor anak ayam yang dibawa dari awal game serasa merawat ayam sungguhan di dunia nyata selain itu memang ya TORCHIC juga sangat mudah dilatih keuntungan pokemon ini melimpah di generasinya sehingga tak heran kenapa ia bisa sangat disukai banyak penggemar dan TORCHIC si anak ayam adalah starter yang sangat mengemaskan CINDEQUIL berbicara apakah CINDEQUIL bagus dalam segi desain mungkin banyak orang yang menganggap ia biasa saja terlebih saat desain itu hanyalah terlihat kayak tikus kecil yang mengeluarkan api di punggungnya maka mungkin ia akan dianggap biasa saja tetapi bagiku pribadi ya kepolosan CINDEQUIL menghasilkan kepuasan tersendiri ia didasarkan pada sesuatu yang tidak bertele-tele dalam desain dalam artian memang bahwa ia sederhana tapi jangan salah justru evolusinya lah yang membuat ia sering dipilih pokemon ini bukan sekedar imut tetapi akan kuat dengan pelatih yang tepat squirtle terlepas dari semua hal baik yang game freak tunjukkan tentang charmander kemunculan squirtle squad di anime merupakan perubahan budaya yang unik charmander sebenarnya gak yang setara dengan kura-kura ini yang merupakan bagian dari sebuah geng dan memakai kacamata hitam di animenya itu keren banget squirtle juga sebenarnya bisa sangat populer karena rivalitas evolusinya dengan charizard dan aku jujur suka ketika ia jadi pilihan untuk awal permainan dia adalah kura-kura defense yang sangat baik charmander ada argumen yang mengatakan bahwa alasan charmander menjadi ikon hanya karena evolusi terakhirnya ya karena charizard memang ikonik tapi aku sebenarnya kurang setuju ya charmander adalah salah satu desain paling sederhana dalam pokemon starter kadal orangnya dengan ekor api itu doang tetapi kesederhanaan tersebut adalah bukti dari awal game freak berjuang terkadang pokemon benar-benar hanyalah hewan dunia nyata yang diubah tema dan juga sedikit perbedaan gitu dan ekor charmander yang berapi adalah sedikit imajinasi yang liar tapi bisa diterima tak mungkin ada charizard jika tak ada charmander ya kan trico sejak muncul tak bisa meragukan kualitas starter dari generasi ketiga sebenarnya tapi yang paling aku suka dari generasi ini adalah trico pokemon ini begitu menarik sebagai pokemon tipe grass meskipun mungkin dia adalah pokemon starter yang punya defense rendah tetapi menggunakan trico tidak akan menyulitkan langkah pemain ia punya banyak kesempatan dan kegunaan yang besar desain dan inspirasinya juga sangat unik SCORBUNNY Qwaxley namun lihat bagaimana ia menukikan bulu atau rambutnya yang berubah menjadi topi sebenarnya itu sangat keren lah ya kan tak ada yang bisa menandingi ketampanan pokemon ini apalagi dia suka kerapian sebenarnya Qwaxley inilah yang menarik jika dievolusikan dengan desain yang tepat apalagi perpaduan warnanya ya itu adalah dua warna favoritku tapi ya kecewa berat dengan hasil akhirnya ya aku harap Qwaxley di anime gak berevolusi karena gini aja udah memuaskan banget enggak terlalu berlebihan Bulbasaur Bulbasaur tidaklah seterkenal dua rekannya tetapi bagiku pribadi pokemon ini adalah yang paling berkesan di generasi pertama Bulbasaur yang menampilkan sisi yang jauh berbeda dari kebanyakan Star Dark Grass dan itu adalah bukti originalitasnya dengan merangkak bukan berdiri seperti kedua rekannya Bulbasaur berhasil menghasilkan desain yang lebih santai ada alasan mengapa aku menyukai Sobel tahap akhirnya ya menurutku keren mungkin ada yang gak setuju tetapi Sobel dan garis evolusinya punya makna filosofi yang menarik yang menyampaikan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu memproses jati diri kita Sobel adalah pokemon tipe water yang suka menangis air mata yang keluar dijadikan inspirasi dan itu sangat brilian banget ya kan seiring berjalannya waktu ia bertekad menjadi kuat dan juga keren Toto Dial Pokemon Starler bertipe air di wilayah Johoto hadir dengan fungsi dan kegirangan dari sifatnya Toto Dial sebenarnya benar-benar bodoh ia adalah perwujudan imajinasi yang aneh tapi buaya ini memiliki desain yang sempurna menurutku meskipun ia mungkin tampak menakutkan ia terlalu ceria sehingga tidak dapat memanfaatkan giginya yang tajam untuk menakutiku tampilannya yang bodoh adalah hiburan bagiku juga aku suka Toto Dial apalagi di animenya buah lucu banget Fekoko kalau Fekoko belum muncul mungkin Toto Dial akan di posisi ini tapi ia muncul dengan kemiripan tapi tipe berbeda yang membuatnya lebih menarik aku sayang banget dengan pokemon ini yaitu Fekoko sebenarnya aku tau jika para anak buaya ini akan berubah jadi serem banget ia akan ditapakirnya tetapi merawat mereka akan menjadi serem tersebut adalah suatu hiburan Fekoko juga entah kenapa sulit untuk aku buang benar-benar pendatang yang langsung aku favoritkan Raulet dan aku menyimpan ia di posisi terbaik menurutku ini bukan favoritku saja siapa sih yang tidak suka dengan pokemon ini? Raulet berbentuk seperti boneka untuk teman tidur dan petualangan yang mengesankan dia juga telah melahirkan banyak meme punya warna yang berbeda tapi tidak buruk sama sekali semua starter pastinya bagus tetapi yang menjadi kesukaanku adalah yang terbaik dan itulah kelanjutannya baiklah sampai disini video hari ini kita ketemu lagi di next video aku pamit dulu dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati